Intro Menjelang aira Yaidu Adha tahun 2015 yang akan berlangsung pada bulan September ini Banyak umat muslim akan mencari hewan-hewan untuk digunakan sebagai hewan kurban Pada umumnya di Indonesia menggunakan hewan seperti sapi, domba, kambing, dan gerbau untuk sebagai sumber hewan kurban Bagaimana kiat-kiat mencari atau memilih hewan kurban yang sehat dan secara sehari sah? Satu yang perlu kita lihat adalah dari kesehatannya Hewan kurban harus sehat Kondisinya tidak terlihat kusam, mata bersinar, juga bulu bersih Dan yang kedua adalah tidak terlalu kurus, tidak pincang, dan tidak buta Tentu saja ini harus dilihat secara detail Yang kedua adalah yang paling penting kita harus lihat adalah hewan tersebut adalah cukup umur Dimana untuk domba kambing disaratkan pada umur 1 tahun dan sapi pada umur 2 tahun Untuk melihat yang paling mudah hewan-hewan ini mencapai cukup umur adalah dengan melihat gigi yang ada dalam hewan tersebut Jika domba dan kambing itu telah berganti gigi satu pasang untuk gigi susunya itu telah mencapai umur 1 tahun atau istilahnya musinah Untuk hewan sapi dan kebau itu 2 tahunnya adalah bergiat ganti gigi satu pasang juga Dan itu juga sah untuk digunakan sebagai hewan kurban Untuk itu kita harapkan para umat muslim itu berhati-hati dan melihat memilih dengan baik dan tidak tergiur oleh harga yang murah Tapi kita lihat dari aspek syarat syarinya hewan-hewan kurban tersebut Ternak gelonggongan itu biasanya sulit kita memang ke orang-orang awam melihatnya Namun demikian sangat mudah sebetulnya apabila kita lihat perutnya kembungnya itu tidak normal Perutnya kembungnya tidak normal dalam pengertian seperti orang yang besar sekali tubuhnya gitu Jadi gemuknya bukan gemuk biasa tapi gemuk yang penuh dengan air Saya kira itu saja untuk membedakan ternak yang non-gelonggongan dengan yang diperi gelonggongan Terima kasih